Tribun News Today Namun Zulhas mengatakan pihaknya saat ini sedang berduka atas tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu berharap keluarga korban tragedi Kanjuruhan diberikan kekuatan Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai capres dari partainya Paloh mengatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu merupakan yang terbaik dari yang terbaik Paloh meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anis terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Informasi Kedua Dua perwira polisi di Jawa Timur menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Mereka adalah Komandan Batalion atau Danyon, Brimopolda Jatim AKBP Agus Waluyo, dan juga Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat AKBP Agus Waluyo dimutasi sedangkan AKBP Verli Hidayat dicopot dari jabatannya karena tragedi Arema versus Persebaya Diketahui buntut adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 korban jiwa pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan keputusan itu diambil oleh Kapolri, Jendral Listio Sigit Prabowo melalui surat telegram nomor ST-2098-10-Kep-22 yang dikeluarkan pada Senin 3 Oktober 2022 malam Seperti yang telah dilansir dari Kompas.com dalam artikel Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimop dicopot buntut tragedi Stadion Kanjuruhan Tidak hanya itu saja, Kapolri juga memerintahkan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menonaktifkan jabatan Komandan Batalion atau Danyon Komandan Kompi dan juga Komandan Peleton Brimopolda Jawa Timur total sebanyak 9 orang Informasi ketiga Pedangdut Lesti Kejora hingga saat ini masih trauma setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar Lesti Kejora kini berada di tempat yang dirahasiakan untuk menjalani pemulihan atas luka dan cedera yang dialaminya Peristiwa memilukan yang dialami Lesti Kejora tersebut terjadi pada Rabu 28 September 2022 di kediaman mereka Jalan Garharu 3, Nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula pada saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar Pertengkaran pun terjadi pada pukul 01.51 waktu Indonesia bagian barat dini hari dan Lesti Kejora meminta kepada suaminya untuk memulangkan kepada orang tuanya Namun permintaan Lesti Kejora justru disambut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar Diduga Rizky Bilar melakukan kekerasan fisik kepada Lesti Kejora karena tersulut emosi Setelah sempat meredah, pertengkaran pasangan suami istri tersebut kembali terjadi sekiranya pukul 09.47 waktu Indonesia bagian barat Rizky Bilar diduga kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Lesti Kejora Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam Laporan Lesti Kejora tertuang dalam laporan polisi dengan nomor perkara LP garing B garing 2348 garing 9 garing 2022 garing SPKT garing Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya Informasi terakhir Sejumlah sorotan mengarah terhadap dugaan penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan Pasca Laga Arema vs Persebaya Satu diantaranya yang banyak dibicarakan adalah tak terbukanya sejumlah pintu masuk stadion Kanjuruhan Pasca Laga Arema vs Persebaya Terkait hal tersebut, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI memberikan penjelasan Tragedi Kanjuruhan Pasca Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya masih hangat dibicarakan hingga saat ini Salah satu topik pembahasan yang masih dipertanyakan sebagian pihak mengenai pintu stadion Kanjuruhan yang tidak terbuka Pasalnya hal itu diduga menjadi salah satu alasan banyaknya korban yang meregang nyawa di stadion tersebut Setelah sejumlah pendukung turun langsung ke lapangan, pihak keamanan langsung menembak gas air mata ke area tribun penonton Akibatnya para penonton panik dan langsung berhampuran untuk keluar stadion Mengenai alasan sebagian pintu stadion tertutup Ketua Komite Wasid PSSI Ahmad Riyad buka suara Dilansir dari Kompas.com Ahmad Riyad menjelaskan bahwa pertandingan Arema FC vs Persebaya belum berakhir Dengan demikian, panitia pelaksana juga tidak membuka pintu stadion Kanjuruhan Malang Demikian 4 informasi terupdate hari ini Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga Youtube Tribun News.com Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, sampai jumpa Tribun News Today Sub indo by broth3rmax